Selamat malam. Kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab. Kali ini kita akan membahas satu bagian dari Alkitab, khususnya Taurat, tentang kisah yang sangat terkenal. Saya bisa menjamin kisah ini sangat terkenal, teman-teman, karena menyangkut orang yang sangat terkenal bagi orang Israel, Yahudi, dan perjanjian lama, yaitu Musa. Kalau teman-teman perhatikan presentasi di layar, tema kita adalah dosa Musa, alasan yang membuat Musa tidak masuk ke tanah kanaan atau tanah perjanjian. Mungkin teman-teman yang sudah melewati Kitab Taurat, kejadian sampai ulangan, tentu tidak asing dengan nama Musa. Dan kisahnya ini sudah difilmkan juga berkali-kali, yang menandakan sosok Musa ini sosok yang luar biasa. Sosok yang betul-betul spesial di dalam Alkitab dan bagi orang Yahudi. Tetapi ketika kita cermat membaca perjalanan Musa, terkhusus membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan Mesir, endingnya itu. Endingnya itu Musa tidak masuk ke tanah perjanjian, yang dimana itulah tujuannya saat Allah memerintahkan dia, membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Bisa dibayangkan bagaimana perasanya. Dan memang ada teks-teks di Taurat, khususnya di Kitab Bilangan dan Ulangan, yang memperlihatkan keinginan Musa yang begitu besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Allah menghardiknya dan mengatakan, cukup jangan kau pertanyakan itu lagi. Kau hanya bisa melihatnya dari jauh. Kenapa bisa seperti itu? Apa kesalahan Musa? Apa dosa Musa? Apakah dosanya begitu besar sehingga membuat Allah itu tega? Tidak membiarkannya masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikannya saat dia memanggil dan menyuruh Musa untuk membawa umatnya Israel lepas dari perbudakan Mesir. Kali ini kita akan membacanya dari kacamata Kitab Bilangan. Kisah ini bisa kita baca di keluaran, ulangan, bilangan. Tetapi khusus kali ini kita akan melihat dari kacamata Kitab Bilangan, terkhusus Bilangan Pasal 20 ayat 1 sampai 13. Tapi nanti saya mengambil dua poin ayat yang terpenting, yaitu ayat 10 dan 11. Baik, kita mulai dulu sebagai pendahuluan. Yang tadi saya katakan, kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Dia pemimpin Israel yang hebat. Alkitab mengatakan dia bercakap Allah, bercakap dengan Allah. Muka ketemu muka. Di situ Allah memperkenalkan diri kepadanya. Sebagai Yahweh. Aku adalah aku. Bahkan Alkitab mencatat Musa ini orang yang paling lembut hatinya. Kalau kita jadi Musa, saya yakin kita pasti protes. Sudah capek-capek dipanggil. Padahal awalnya Musa tidak mau. Membebaskan bangsa Israel ketemu Firaun. Itu bukan hal yang sembarangan atau hal yang gampang. Membelah Laut Teberau. 40 tahun di Padanggurun. Menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk dan bebal ini. Bayangkan betapa sulitnya menjadi Musa. Tetapi ujung-ujungnya, dia yang tidak masuk. Betapa teganya Allah terhadap Musa. Harusnya Musa itu protes. Nah, saya ingin katakan di depan sesuai tradisi atau historicalnya dari penulisan kitab Taurat. Tradisi ulangan dan bilangan berbeda menyampaikan kisah Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Kalau sesuai tradisi ulangan, tidak ada dikatakan Musa berdosa secara pribadi. Sehingga tidak diizinkan masuk ke kanaan. Tradisi ulangan menggambarkan Musa itu sebagai pemimpin Israel yang harus menanggung kesalahan dan dosa umat Israel. Itu sudah dikatakan langsung di awal pembukaan kitab ulangan. Teman-teman bisa lihat ulangan 1 ayat 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini. Walaupun kita tahu itu nanti Yosua dan Kaleb masuk. Angkatan yang jahat ini, katalah, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah ku janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Tidak seorang pun. Jadi tradisi kitab ulangan itu memperlihatkan Musa itu bukan berdosa secara pribadi, makanya dia tidak masuk ke tanah kanan, tetapi dia mewakili umat Israel yang durhaka, yang jahat, angkatan yang jahat. Dia sebagai lidernya, pemimpinnya harus berpanggung jawab. Musa digambarkan dalam tradisi ulangan sebagai hamba yang menderita, yang menanggung derita akibat dosa orang lain. Dan kalau teman-teman membaca perjanjian lama, tema hamba yang menderita ini begitu banyak kita lihat. Khususnya di kitab-kitab para nabi. Yesaya, Iremia. Jadi Musa pun digambarkan gitu di dalam perjalanannya membawa umat Israel. Sesuai tradisi kitab ulangan, Musa itu pemimpin, pengantara, nabi sekaligus hamba Allah yang menderita. Dan di ending kitab ulangan, pasal 32, 50-52, dikatakan kau tidak akan masuk, kau hanya melihatnya dari jauh. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air meriba. Ini yang akan menjadi kita bahasa nanti di konteks bilangan pasal 20. Berubah setia. Dan kitab Masmur mendukung tradisi kitab ulangan yang menggambarkan Musa tidak masuk karena dia mewakili Israel. Bukan karena dosa pribadi dia. Dikatakan di Masmur 106, ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia, Allah, dekat air meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Jadi jelas perbedaannya ya, bukan dosa pribadi. Karena mereka, mereka siapa? Umat Israel. Dikatakan dia 33, sebab mereka memaikkan hatinya. Umat Israel membuat hati Musa pahit, membuat Musa emosi, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah itu didukung oleh Masmur bawah dari dalam tradisi ulangan. Musa itu tidak masuk ke tanah perjanjian, bukan karena dosa pribadinya. Jadi tradisi ulangan itu betul-betul menjadikan Musa sosok pendiri agama Yahudi yang tidak mungkin berbuat dosa secara pribadi. Makanya dia menolak gagasan kitab bilangan yang akan kita bahas, bahwa Musa berdosa dan memberontak kepada Allah. Garis besar kitab ulangan, walaupun ceritanya ada di kitab ulangan, tetapi tidak menggambarkan Musa berdosa secara pribadi, melainkan menanggung kesalahan bangsa Israel. Sehingga dia seperti terkena getahnya dan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Nah ini secara tradisi dulu. Karena kita tahu kalau mau menggunakan tradisi penyusunan kitab Taurat, itu semua adalah latar belakang penulisnya yang akhirnya memasukkan gagasannya tentang apa teologi yang dibangun di dalam kitab itu. Jadi tradisi ulangan sama sekali tidak pernah membuat judul bahwa Musa itu berdosa terhadap Allah secara pribadi, makanya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang menjadi bahasan kita adalah tradisi kitab bilangan. Di dalam tradisi kitab bilangan, ini menarik, sangat lengkap menjelaskan semua bagian bangsa Israel yang lepas dari perbudakan Mesir, angkatan yang jahat ini, itu berdosa di hadapan Allah. Itu mulai dari bilangan 13, pasal 13, pasal 14, itu dikatakan umat Israel ini memberontak, berdosa kepada Allah. Orang Lewi, di bilangan pasal 16, 17, ini pun berdosa di hadapan Allah. Kita tahu itu yang dipimpin oleh Nathan Korah. Dan Musa dan Harun di pembawasan kita di pasal 20, ini kan tokoh-tokoh penting yang dipanggil dan ditunjuk Allah, yang menjadi sentral di dalam umat Israel. Musa, Harun, orang Lewi, dan kepada umatnya. Tradisi bilangan mengatakan mereka semua berdosa di hadapan Allah. Dan kalau kita melihat judul perikob dalam Alkitab kita di bilangan pasal 20, ayat 1-13, judulnya jelas dibuat Elai, dosa Musa dan Harun. Jadi di dalam tradisi bilangan, seakan-akan Musa digambarkan berdosa secara pribadi kepada Allah, makanya dia tidak masuk ke dalam tanah berjanjian. Kita mulai dari konteks garis besar yang sebelum masuk ke bilangan pasal 20, yang saya yakin teman-teman sudah tahu dan sudah pernah baca atau dengar, ini kan Israel ini setelah sebulan lepas dari Mesir, mereka kan jalanin badan gurus selama 40 tahun, berputar-putar, hidup nomaden, pindah-pindah, mengeluh terus-menerus. Israel terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan, dimulai saat dikejar tentara Mesir. Mereka terjebak di Laut Teberau, Musa membelah laut itu. Mereka itu takut pokoknya. Mereka itu nggak bisa move on. Teringat-ingat terus dengan kenikmatan dan kenyamanan di Mesir. Lalu nanti mereka memiliki masalah di Mara, air itu pahit, lalu diubah menjadi manis. Lalu berkema di Elim, 70 pohon korma, 12 mata air. Allah itu selalu memelihara mereka. Tetapi yang selalu berulang adalah keluhan mereka dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Ini sungut-sungut ini terus terjadi sejak mereka lepas dari Mesir. Lalu kisah mereka meminta daging dan roti di padang gurun Sin, dan Allah akhirnya mengirimkan burung puyuh dan mana dari langit, dari surga. Jadi begini gambar langgaris sebesarnya. Setiap umat Israel bersungut-sungut dan selalu mengingat Mesir. Karena mereka bilang di sana enak, bisa makan daging, banyak sayur-mayurnya. Allah marah Musa membuju Allah. Ini kan bahasa dalam Alkitab sangat kental sekali. Jadi Allah itu bahasanya bahasa manusia. Antropomistik. Bahwa Allah itu berlaku seperti manusia. Jadi Musa itu membuju Allah supaya jangan murka. Apa kata orang kau sudah membebaskan umatmu, tapi kau malah memurka mereka. Itu dibujuk terus. Allah itu emosi sebenarnya. Lihat sungut-sungut orang Israel. Pokoknya dipelihara. Tetap dipelihara. Tetapi umat Israel tidak pernah lepas dari kenyamanan dan perbudakan Mesir. Berulang-ulang sungut-sungutnya. Sampai kemasuk kita ke bagian yang akan kita bahas sebagai dosa Musa di bilangan pasal 20. Kita mulai latar belakang dulu. Kita perhatikan konteksnya dan ayat-perayatnya rekan-rekan untuk kita memahami bagian firman ini. Karena saya yakin secara umum, semua sudah tahu apa dosa Musa sehingga dia tidak masuk ke dalam tanah kanaan. Tetapi saya yakin jawaban itu bukan menjadi jawaban inti terhadap dosa Musa. Hari ini kita belajar apa sesungguhnya dosa Musa. Jadi sungut-sungut berlanjut lagi. Mereka tiba di Masa dan Meribah, Padanggurun Zin. Mereka minta air lagi. Ayat 2-5 bisa kita perhatikan Alkitab kita. Kalimat yang selalu berulang dalam sungut-sungut mereka yang mulai dari konteks di atas ini sejak mereka keluar dari Mesir. Kalimat populer mereka selalu ini-ini saja. Apa itu? Mengapa kau membawa kami ke Padanggurun? Ini selalu diulang-ulang oleh keluhan umat Israel yang tidak tahu berterima kasih. Mengapa kau membawa kami ke Padanggurun? Musa maksudnya. Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir? Kata kau ini menunjuk kepada Musa yang nanti ini menjadi poin penting sekali terhadap dosa Musa. Jadi mereka meminta air dan mereka kembali sungut-sungut. Padahal sebelumnya bukan hanya soal air. Apapun bisa disediakan Allah. Tetapi karena mereka tidak pernah move on dari perbudakan Mesir. Hanya raganya yang keluar. Mereka tidak pernah mengucap syukur terhadap pemeliharaan Allah. Dan selalu objek penderitaan itu di Musa dan Harun. Tapi lebih kepada Musa. Makanya dia bilang, mengapa kau membawa kami keluar dari Padanggurun? Mengapa kau memimpin kami keluar dari Musa? Ini kalimat yang menggunakan ulang-ulang. Akhirnya, karena memang sudah terbiasa melihat bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut, makanya ayat 6, perhatikan Alkitab kita, ada bilangan 26, Musa dan Harun selalu kembali menghadap Tuhan meminta solusi. Meminta jawaban. Dan seperti biasa, Tuhan pun yang sudah tahu kelakuan umatnya ini, yang tidak tahu berterima kasih, selalu memelihara. Selalu memberikan way out. Dan selalu ingin memenuhi apa yang mereka minta. Lewat perwakilan Musa dan Harun. Tuhan memberi perintah, Musa dan Harun mendengar dan mentaatinya. Ayat 7-9. Kita lihat ayat 7-9. Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka, kepada bukit, batu itu, supaya diberinya air. Tentu kalimat kuncinya di sini, di ayat 8. Jadi perintah Tuhan itu, untuk memenuhi kebutuhan, dan sungot-sungot orang Israel, minta air, dibilang kepada Musa dan Harun, katakanlah di depan mata mereka, kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikian langkah mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga ternak. Karena ayat 9, mereka mendengar dan mentaatinya. Tuhan memberi perintah, ini sudah menjadi pola yang berulang. Karena ini keluhan yang entah berapa kali di lawan umat Israel. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Masalah akan muncul di ayat 10 yang menjadi inti pembahasan kita. Apakah dosa Musa sesungguhnya? Sorry, ini ayatnya salah. Seharusnya ayat 10. Ini nanti yang bagian berikutnya, ayat 11. Jadi, ini saya salah ambil ayat, salah ketik. Jadi, saya bacakan saja. Bilangan 20, ayat 10. Ini menjadi poin intinya di awal. Apakah dosa Musa sesungguhnya? Bilangan 20, ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Bukan ayat 11 ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu, umat Israel, dan di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, dengarlah hanya orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Abaikan ayat 11 ini, tetapi poin yang di bawah tetap menyangkut ayat 10. Apa dosa Musa? Jawaban paling umum yang saya jamin, yang orang sudah dengar atau pelajari, paling banyak menjawab, dosa Musa itu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Yang itu nanti munculnya di ayat 11. Yang diperhalus dengan kata ketidaktaatan. Inilah dosa Musa. Makanya dia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Musa bicara sama batu, tetapi di ayat 11, Musa malah memukul bukit batu. Makanya saya yakin semua akan menjawab, Musa tidak melaksanakan perintah Tuhan, dia tidak taat. Makanya dia tidak boleh masuk tanah perjanjian. Kalau berbicara hanya tidak melaksanakan perintah Tuhan atau tidak taat, kurang kuat. Jangan lupa profil Musa. Dia sudah pernah buat banyak kesalahan dan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Kita kesampingkan dosa dia yang membunuh orang Mesir. Bukankah juga Musa pernah lupa menyunat anaknya sampai Allah ingin membunuh anaknya karena tidak disunat sesuai perintah Tuhan. Jadi bukan itu yang menjadi dosa Musa sesungguhnya. Karena sebelumnya pun dia sudah melakukan berbagai ketidaktaatan dan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Yang menjadi dosa Musa sesungguhnya sehingga dia tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Ini poinnya teman-teman. Dosa Musa dan Harun, khususnya Musa, mereka sudah merasa setara dengan Allah. Musa dan Harun sombong dengan status dan jabatan mereka. Mereka merasa dirinya hebat. Mereka bagaikan menuhankan dirinya. Kenapa bisa begitu? Mari kita perhatikan kalimatnya di ayat 10 tadi. Ini sudah kembali ke ayat 10 ya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Ingat mereka sudah mendengar perintah Tuhan. Ayat 6-9 tadi. 7-9. Berkata lagi kepada mereka. Dengarlah kepada ku, hai orang-orang durhaka. Lihat. Baru saja mendengar perintah Tuhan, Musa dan Harun datang ke jemaah Israel dengan hati dan emosi. Tahu dari mana? Kalimatnya, lihat. Dengarlah hai orang-orang durhaka. Karena dia sudah emosi tingkat tinggi. Melihat bangsa Israel yang tidak pernah mengucap syukur atas meminyarakan Allah dan tidak pernah tahu berterima kasih. Kerjanya sungot-sungot. Kerjanya minta terus. Jadi begitu dia menerima perintah Tuhan, dia datang ke hadapan jemaah Israel. Hati yang panas dan emosi dengan berkata, Dengarlah hai orang-orang durhaka. Jadi dia datang pun sudah dengan motif yang salah. Dan di mana dosa sesungguhnya? Di kata berikutnya. Lihat. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Perhatikan satu kata yang menjadi kunci dosa Musa sesungguhnya. Kami. Itu menyangkut dia dan Harun. Tapi kalau kita mengganti hanya khusus Musa, apakah aku harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kenapa ini menjadi kata kunci bahwa inilah dosa Musa sesungguhnya? Kata kami. Karena dia sudah melangkahi Tuhan bahwa bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Apakah kami? Seharusnya kalimat yang benar bagaimana? Apakah Allah harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Tapi tidak. Di tengah hatinya yang panas dan emosi melihat kelakuan umat Israel, ternyata Musa pun tidak sadar bahwa dia sedang menyombongkan diri dan merasa dia sudah seperti Allah. Bahwa dia yang bisa mengeluarkan air dari bukit batu. Jadi ini memang ada kalimat emosi di dalam. Tetapi Musa, saya tidak tahu dia secara sadar atau tidak. Tetapi ini yang menjadi dosa dia. Dia menuhankan dirinya. Bahwa dia sanggup mengeluarkan air dari bukit batu. Mungkin Musa merasa kekuatannya selama ini benar-benar sudah milik sepenuhnya. Dia sudah betul-betul setara dengan Allah. Bagaimana tidak? Perhatikan di poin teman-teman. Sepuluh tulah. Dia bersama Harun tuh. Yang mengerjakan. Belalau teberau. Dengan tongkatnya tuh. Tiang api, tiang awan. Menyerpai tuh. Bertatap muka dengan Allah di Gunung Sinai. Menerima dua lo batu. Siapa yang nggak bisa sombong kalau kita jadi Musa? Bayangkan. Bertatap loh. Dengan Allah. Yang Alkitab katakan tidak mungkin. Kau akan mati. Tapi Musa spesial. Cakap-cakap loh. Dengan Allah. Siapa yang nggak bisa sombong? Akhirnya. Karena dengan emosi dan melihat kelakuan umat Israel. Kesombongan itu keluar. Dibumbui oleh emosi. Jadi Musa menuhankan dirinya. Tidak menghormati kekudusan Allah. Jadi dengan semua mujijat yang terjadi ini ya. Yang di luar Nalar ini. Ini Musa dan Harun yang kerjakan ini. Ya secara logika. Ada alasan memang untuk sombong. Ada. Ada alasan merasa hebat. Tetapi itulah yang tidak disukai alat. Ditambah dia merasa bosan nih. Dengan sungguh-sungguh orang Israel. Yang kalau kita baca dari latar belakangnya. Berulang-ulang. Itu-itu mulu. Kenapa kau membawa kami ke Padanggurun? Kenapa kau memimpin kami keluar dari Mesir? Ah seandainya kita mati di Mesir. Ah seandainya kita di Mesir masih bisa makan daging. Usa itu sebagai pemimpin ya. Bayangkan ya. Umat yang dipimpinnya luar dari Mesir itu bukan sedikit. Jutaan. Bayangkan yang ngeluh itu jutaan ke kuping dia. Stress. Emosi. Dan akhirnya kesombongan muncul. Ini kan pribadi yang muncul secara spontan. Gak usah-musah. Kita gak aja bisa. Betul gak? Kita ini merasa berpendidikan nih. Betul ya. Kita ini merasa pintar nih. Ahli di bidang itu. Eh ada orang yang nyolot gitu ya. Yang gak bisa dibilangin. Yang merasa paling benar. Emosi gak? Emosi. Di balik kita emosi. Mungkin kita akan membalas dia dengan kata-kata yang cukup keras atau nada tinggi. Yang kita tunjukkan apa? Kesombongan kita. Karena kita merasa ahli di bidang itu. Kita merasa bisa menjawab itu. Sedangkan dia sebenarnya orang yang sok tahu. Hanya ngomong doang. Sama seperti umat Israel. Ngomong doang. Minta doang. Komplain doang. Emosi dan kesombongan bercampur. Maka Musa dan Harun. Kami. Mereka menuhankan diri. Musa jatuh ke dalam dosa kesombongan, keegoisan, dan mengandalkan diri sendiri. Kalimat orang Israel yang di atas tadi. Kalimat yang selalu mereka ulang-ulangkan. Mengapa kau membawa kami ke Padanggurun? Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir? Ini kan jadi betul-betul. Tanpa disadari Musa. Membuat dia seperti pengganti doang. Kau. Kau. Padahal yang membawa dan memimpin Israel ke Padanggurun dan keluar dari Mesir itu siapa? Tunggankanlah. Bukan Musa. Tetapi perkataan umat Israel itu seperti perkataan Satan yang menggoda Musa. Supaya membuat dia merasa dia memang adalah Orang yang berkuasa membawa umat Israel keluar. Padahal itu kan semua kerja Tuhan. Jadi kalimat orang Israel yang sungut-sungut ini pun Membuat Musa tanpa sadar dia meninggikan dirinya. Bahwa dia merasa berjasa membawa Israel lepas dari perbudakan Mesir. Jadi Musa seperti pengganti Tuhan. Dan itu tidak menghormati kekudusan Allah. Jadi kalimat intinya ini. Bahwa kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit-bukit ini. Padahal Tuhan lah yang berkuasa mengeluarkan air. Dan itu terbukti dari 7 sampai 9. Dimulai dari perintah Tuhan. Bukan dari inisiatif Musa. Jadi. Apa dosa Musa sehingga dia tidak masuk ke tanah perjanjian? Bukan tidak melaksanakan perintah Tuhan. Supaya ngomong ke batu tapi dia malah mukul. Itu alat berikutnya. Itu ayat 11. Kitabat 10. Karena Musa menuhankan dirinya. Sehingga itu tidak menghormati kekudusan Allah. Karena Musa merasa dia berjasa dan dia sebagai pengganti Allah. Itu dosa yang fatal. Dan kitab bilangan secara tradisi ini betul-betul menekankan itu. Makanya dikatakan Musa secara pribadi berdosa. Yang menyebabkan dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Beda dengan tradisi ulangan tadi. Nah barulah kita masuk ke sebelasnya. Makanya tradisi ulangan mengatakan Musa juga sama saja menjadi orang durhaka seperti umat Israel. Perhatikan kalimat awal Musa tadi yang emosi. Dia bilang apa? Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Kalimat emosi dia ya menunjuk umat Israel. Yang durhaka dan tidak tahu terima kasih. Taukah teman-teman tradisi bilangan mengatakan Musa sama juga seperti orang durhaka. Ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka. Jadi tidak ada bedanya Musa dengan umat Israel sama-sama durhaka. Bayangkan. Padahal Musa kalau kita telisik ceritanya dari awal sampai habis dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Ini saja loh kesalahan Musa. Dia tidak pernah minta yang aneh-aneh. Dia sangat pengen masuk ke tanah perjanjian. Tapi Allah tidak mengizinkan. Karena dia tidak menghormati kekudusan Allah. Engkau durhaka. Engkau sama saja dengan umat yang kau pimpin. Kau durhaka. Kau dan Harun itu pegang jabatan penting. Tapi kau malah sama durhakanya. Dengan umat yang bebal dan tegar pengkuk itu. Jadi tradisi bilangan ini betul-betul menyudutkan Musa sekali. Secara pribadi menunjukkan Musa itu yang berdosa. Durhaka sama saja. Seperti umat Israel yang dipimpinnya. Angkatan yang jahat dan durhaka. Lalu ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu memukul bukit batu. Dengan tongkatnya dua kali. Maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah dari kesombongan dan menuhankan diri tadi. Diat 10. Maka barulah buahnya ketidaktaatan. Ketidakpercayaan pada perintah Tuhan. Tidak melaksanakan apa yang diberitahu Tuhan. Padahal dikatakan tadi mereka sudah mendengar dan datang ke jemaah Israel. Tapi bukan apa yang dikatakan Tuhan. Tidak. Dia malah emosi dan meninggikan diri tadi. Dengan kata kami di ayat 10. Dan di ayat 11 adalah buahnya. Alah nyuruh Musa ngomong sama batu supaya keluar air. Eh Musa emosi. Melihat angkatan yang durhaga ini. Maka dia memukul batunya. Musa tidak mentahati perintah Tuhan. Lihat tadi R8. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Ngomong doang. Jadi Musa yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Dia menuhankan diri sehingga dia tidak taat. Dan dia melanggar kekudusan Tuhan. Yang dimana kitab bilangan yang disusun oleh para imam. Tradisi para imam. Itu kekudusan Tuhan itu. Penting. Sakral. Kita bisa melihat acuannya di kitab imamat dan keluar. Ini enggak bisa. Kau mau sepenting apapun kau dipakai Allah. Tapi kau tidak menghormati kekudusannya. Ya kau kena hukum. Kau orang durhaga. Sama saja. Engkau berdosa di hadapan Tuhan. Coba kita perhatikan lagi kalimatnya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Lalu memungkul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali. Kenapa dua kali? Emosi. Kita enggak perlu cari apa makna angka dua atau secara alegoris. Sebenarnya kenapa ya Musa dua kali? Lambang apa ya? Enggak usah. Kita enggak fokusnya ke situ. Tetapi yang pasti kalau kita perhatikan jalannya cerita. Ini emosi. Makanya sampai dua kali. Padahal Tuhan menyuruh. Ngomong doang. Sama batu nanti keluar air. Dua kali. Dia begitu marahnya, capeknya, dan emosinya kepada umat Israel yang tegar tengkuk. Nah, kita kritisi. Kok air tetap keluar? Coba kita balik ke ayat. Ya, ini ayat 11. Setelah dia memukul itu dua kali, maka keluarlah banyak air. Loh, perhatikan loh. Musa tidak melakukan yang sesuai perintah Tuhan. Yang dimana perintah Tuhan di ayat 8 hanya suruh ngomong. Supaya keluar air. Eh, Musa dengan emosinya melanggar perintah itu. Tidak taat. Dia mukul dua kali. Hasilnya, endingnya sama. Tetap keluar air. Nah, ini semakin mempertegas. Kitab bilangan semakin mempertegas. Musa itu memang dianggap umat Israel itu destara dengan Allah. Metode yang dilakukan Musa berbeda dengan apa yang disuruh Allah. Tetapi hasilnya tetap sama. Bayangkan loh. Berarti seakan-akan Musa ini betul-betul punya kuasa. Karena endingnya sama. Keluar airnya. Dan umat itu setelah-setelahnya tetap minum. Tetapi dari sini kita juga bisa melihat indikasi bahwa Musa itu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang dimana karena dia sudah melanggar kekudusan Allah, dia seakan-akan merampas kekuatan Allah. Bahwa dengan metodeku, caraku, aku pun bisa mengeluarkan air dari bukit itu. Syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan air sudah tidak dilakukan Musa sesuai perintah Tuhan. Tapi airnya tetap keluar. Jadi memang betul lah Musa menuhankan diri. Terlebih, umat Israel. Dengan kalimatnya tadi, kenapa kau, kau menuhankan Musa. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka hanya bersungut-sungut dan meminta Musa sajalah yang memberi jawaban kepada mereka. Itu tidak butuh Allah. Itulah dosa Musa. Kenapa dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Musa sudah seperti Tuhan bagi umat Israel. Dan tanpa disadarinya, bercampur dengan emosinya, Musa pun menuhankan dirinya. Sehingga dia tidak mau lagi mentahati perintah Tuhan, tidak mau memakai cara apa yang dikatakan Tuhan. Dia memakai caranya sendiri. Berbicara soal hasil, kita tidak perlu heran. Kita tidak perlu heran. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Hasilnya sama dengan apa yang kita minta sama Tuhan. Contoh. Kita mau berkat. Kita bilang berkatnya dalam hal materi. Kita berdoa sama Tuhan. Kalau hidup kita dibimbing oleh Alkitab, perintah Tuhan, tentu kita tidak berbuat dosa atau curang. Betul. Dan ketika kita tidak berbuat dosa dan curang, kita mendapat berkat itu dengan hati yang happy. Walaupun mungkin penantiannya lama. Tapi untuk mendapatkan berkat dengan cara curang, bisa tidak? Bisa. Korupsi. Nipu. Ujungnya tetap sama-sama dapat berkat tidak dengan cara yang jujur dan sesuai perintah Tuhan. Sama. Endingnya berkatnya tetap dapat. Uangnya tetap dapat. Tetapi caranya tidak sesuai metodik Tuhan. Alkitab, khususnya bagaimana pemeliharaan Allah kepada umat Israel dalam perjanjian lama di kitab Taurat, itu semua hasil tidak pernah menjadi tujuan utama di mata Tuhan. Lihat. Cara Allah memelihara umatnya, tiang api, tiang awan, mana? Kasutnya tidak pernah rusak. Apa yang terjadi? Tidak bertobat umat Israel. Angkatan ini jahat dan durhaka. Kenapa? Fokus umat Israel yang bersungut-sungut hanya hasil. Fokus Allah membentuk karakter mereka supaya lepas dari kenyamanan dan perbudakan Mesir. Fokus Musa, tanah perjanjian. Udah capek aku bawa orang ini. Aku mau masuk, Tuhan. Fokus Allah. Engkau seharusnya tidak melanggar kekudusanku. Engkau seharusnya tidak perlu merasa sombong. Walaupun selama ini engkau kupakai begitu dasyat dan gorgias. Jadi ini menjadi pesan praktis untuk kita dalam kisah Musa ini, dalam dosa Musa ini. Kita sering fokusnya hanya hasil. Kita sering fokusnya hanya berkat. Kita tidak pernah fokus kepada si pemberi berkat. Tetap keluar kok akhirnya. Tidak ada masalah. Seharusnya kalau Allah yang berkuasa dan berdaulat, kalau ada seseorang di situ tidak melaksanakan sesuai perintahnya, dengan gampang dong. Allah yang berkuasa dan berdaulat ini berkata apa? Batu, jangan keluarkan air. Jangan. Jangan. Eh gampang, enggak keluar airnya. Walaupun dipukul Musa seratus kali pun enggak akan keluar air. Betul? Tapi enggak. Akhirnya tetap keluar loh. Dengan metode Musa yang tidak sesuai perintah Tuhan. Tetapi di situ, yang mau Alkitab katakan, dan khususnya tradisi bilangan ini, Musa sudah berdosa dengan melanggar kekursan Allah. Dan merasa dirinya adalah Allah. Bahwa dengan metodenya, dia pun bisa mengeluarkan air. Jangan pernah fokus endingnya atau hasilnya. Alkitab kita tidak pernah fokus kepada hal itu. Jangan pernah fokus kepada berkat atau mujizatnya. Fokus bagaimana karaktermu dibentuk dan diubah ketika kau taat pada perintah Tuhan. Ini dia. Karena fokus utama Tuhan terhadap orang-orang ketahatan, bukan hasil dunia yang bisa dimana. Fokus utama Tuhan terhadap orang-orang ketahatan mendengarkan. Bukan hasilnya. Fokus perintah bukan janji. Tidak perlu menanggi janji Tuhan karena dia tidak pernah lupakan janjinya. Tetapi cek dirimu. Sudahkah kau melakukan perintahnya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Fokus kepada si pemberi berkat. Bukan kepada berkatmu. Makanya dikatakan di ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Satu kesalahan Musa, tetapi kesalahannya fatal sekali. Kalau kita teringat perjalanan umat Israel yang ketika dia di gunung Sinai, sangat lama, tidak turun-turun, bangsa Israel akhirnya memujuh Harun untuk membuat patung anak lemum mas. Berhala. Alam murka dan bilang sama Musa kau cepat turun. Bangsa ini membuat aku murka. Dan Musa pun marah. Sampai dua loba itu pecah. Karena umat Israel menyembah berhala. Tetapi di ending. Dimana titik-titik sebelum masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita bahas tadi dari kacamata bilangan. Yang menekankan dosa pribadi Musa. Ternyata Musa pun berhala terhadap diri. Tidak perlu dihitung secara kuantitas bahwa dosa Musa lebih sedikit daripada dosa umat Israel yang terus mengeluh, tegar pengkuk, dan bersungguh-sungguh. Tidak. Tetapi ketika kau berhala saja. Mau sekali itu pun kau lakukan. Engkau sudah tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya itu kan berhala. Dan kau tidak menghormati kekudusan. Maka final. Kau pun sama dengan angkatan burhaka ini. Angkatan jahat ini. Tidak akan masuk ke negeri yang akan dikudus. Bayangkan betapa luar biasa tradisi bilangan menekankan kekudusan Allah. Imam. Tidak sembarangan teman-teman. Orang sehebat Musa pun. Yang dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Tokoh penting. Melakukan dosa yang cukup menghina kekudusan Allah. Dia menuhankan dirinya. Dan dia tidak melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan. Ini sedikit pembahasan kita terhadap kisah yang sangat terkenal ini. Saya cukup menarik dan saya merasa diberkati ketika mengulik atau menggali kisah ini. Karena saya yakin kita sudah pernah mendengar kisah ini. Dan kita mungkin sudah tahu apa dosa Musa sehingga dia tidak masuk kanan. Yang nanti digantikan oleh Joshua. Tetapi seperti saya katakan. Mungkin kita hanya melihat dosanya ketidaktaatan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Disuruh ngomong malam ukur batu. Ternyata tidak. Di balik itu. Khususnya ayat 10. Sangat jelas. Bahwa dia melanggar kekhususnya Tuhan. Dengan dia menuhankan dirinya. Apakah kami, dia dan Harunnya, harus mengeluarkan air dari bukit batu ini. Padahal yang berkuasa mengeluarkan air adalah Allah itu sendiri. Dukung terus program kita. Nyalkitab untuk terus memberikan pembahasan Nyalkitab yang menarik. Dari setiap tema-tema di Nyalkitab. Dan dari berbagai perspektif. Share kepada banyak rekan-rekan kita. Supaya banyak yang semakin diberkati dan kita memiliki pemikiran terbuka. Dalam membahas setiap kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.